Kenapa kaya begini ya? Santai dong, gak segitu ya? Eh, masak! Hai, nama kita OZ! Oke, mau berbuka basah? Ya! Gak lengkap tanpa yang ada manis-manis? Bener, gak lengkap tanpa tajil. Tajil buatan istri, rasanya gimana ya? Gimana enak dong, Daddy? Masa sih, pasti kaya yang di jalan-jalan gitu. Oh, beda tau? Karena bedanya ada dengan cinta gitu ya. Jadi kali ini kita mau bikin? Bikin Banovi sama mau bikin es buah ala Gita. Wow, gimana rasanya ya? Uh, mesti enak banget. Jadi Banovinya itu ini gampang banget. Dan kalian pasti bisa buat kraft TK dirumah. Anak kecil bisa? Anak TK HD bisa? Bisa, kalau diajar ibu. Oke. Dan untuk es buahnya juga, bahan-bahannya itu bener-bener simple banget. Di supermarket ada semua, di Qatar ada semua. Yuk, kita langsung kenalin semua bahan-bahannya. Nyep, gak sabar. Jadi inilah bahan-bahan buat bikin Banovinya. Ini yang pertama ada biskuit regal. Ini ada biskuit oreo. Bebas, mau rasa apa aja. Ada air es. Ada margarin. Ada gula. Margarinnya kita pakai blue band. Terus ada bang-bang drink. Ini ada coklat gitu. Terus ini susu kental manis, whipped cream. Dan ini dia yang paling penting. Ini adalah pisang. Kita udah potongin pisangnya kecil-kecil kayak begini. Nah, udah siap semuanya. Oke, udah siap semuanya. Ini mau masak apa dulu? Banovi dulu. Banovi dulu. Kita mau bikin karamelnya dulu. Iya, ini kayak gestal ini. Kamu mau bantuin panggil masak atau merusak? Bantu, ya. Bantuin. Oke, kita mau bikin karamelnya dulu. Tadi sih rencananya kita mau beli karamel yang instan. Tapi kayaknya enakan bikin deh ya. Kalau beli karamel yang instan, nanti terlalu manis. Kita bikinnya gak terlalu manis. Jadi di sini bahan-bahan buat karamelnya adalah, ini ada gula putih. Gula putihnya cukup 100 gram. Terus menteganya 50 gram. Dan nanti kita kasih sedikit susu kental manis. Oke. Oke, paham, Deddy? Paham. Ini aku ngapain dulu. Kamu lihat dulu ya. Pertama yang dilakukan adalah kita panaskan kompor dulu. Kita tunggu sampai panas. Lalu kita masukkan dulu menteganya 50 gram. Iya, jadi ini bisa buat alternatif. Pilihan kalian buat takjil ya? Iya. Jadi semoga bisa dicoba di rumah. Semoga maksudnya berhasil ini, yang penting. Semoga. Soalnya ini first time kita bikin, Banovi. Di depan kalian kita belum pernah coba. Hidup ini batal ya? Enggak, enggak batal. Ini semua kan? Iya. Terus perlahan kita masukkan gula pasirnya. Aduh, berubah, berubah. Jangan tanah yang langkat. Oh. Kok aku takut lengket ya? Enggak, enggak, Pak. Terus biar semua gulain. Terus di pinggir-pinggirnya, kita kasih air biar enggak lengket gitu. Ini bikin apanya tadi? Karamel. Oh, karamelnya. Itu air? Iya. Biar enggak lengket. Aromanya enak. Enak, enak. Jadi ini margarinnya boleh apa saja ya? Boleh, boleh apa saja. Kalau dalam main cair begini. Terus apa? Dikit aja. Dikit. Sesuai selera sih, kalau kalian suka manis, boleh banyak. Oh, iya. Karamel ya? Iya. Terus, Ben. Terus. Kayak pisang ya? Stop, stop, stop. Kalau kalian enggak suka manis, kayak kita berdua cukup dikit aja. Ya, karena ini ntar ini bener teksturnya bakal manis banget. Jadi buat temen-temen ada enggak sih yang suka ngeliat atau bantuin istri masak buat takjil, persiapan takjil gitu. Kalau ada silahkan komen di bawah. Dan gimana rasanya gitu. Kenapa pakai begini ya? Gosong mau ya. Kok gini ya, Deddy? Kok gosong? Ini udah kita ngertiin loh. Gosong. Kok gosong sih, Deddy? Jadi ini tek kedua. Setelah keadaan jadian, gosong. Jadi kita bikin video ini tuh sekaligus tutorial sebenarnya, tapi juga sekaligus eksperimen. Jadi ini bener-bener pertama kali nyoba kan, bikin karamel. Bener. Iya. Oke deh, kita coba lagi ya, Deddy ya. Betapa lucunya suami istri ini ya. Oke, kita mulai dari step yang pertama ya. Semoga berhasil. Ini aku udah ikut-ikut ini. Sampai berasap semua. Maafkan. Istri, istri able. Oke, gula dulu ya. Margarin dulu. Terus margarin. Margarinnya 100 gram. Eh, 150. Berhasilnya nih? Berhasil, Bang. Keep silent deh. Kita aduk. Kita malu banget, Seriusan. Tentang eksperimen ini. Jadi sebenarnya tutorial, terus juga eksperimen, terus juga cooking show. Ajar. Ya bener, tadi kayaknya kita terlalu semangat, apinya terlalu besar. Apinya terlalu membara. Kayak cinta yang membara. Jangan lupa ya, ini pinggirannya dikasih air. Udah, kamu pisahin krim oreonya dengan biskuit oreonya. Berhasil? Berhasil, nih, Kayak. Ini berapa biji? Cuma, Daddy. Oke, sekarang kita mau misahkan oreo dari isinya. Iya. Ya, belum-belum udah pecah. Terlalu pot sih. Bahkan, sampai mati, kan? Semoga nggak gosong lagi, ya. Jadi, ya. Kalau gosong lagi, gimana dong? Kalau gosong lagi, kita pindah ke planning. Nah, nih. Aduh. Aduh. Sekarang semua. Susu. Sumpah, nggak gosong, nggak gosong. Nggak gosong, Fis. Masak harus gitu, ya? Uh. Awas, lari gosong lagi. Nggak, nggak, nggak. Doain nggak gosong. Ini cahaya mataharinya bagus banget, ya. Bagus banget, pemirsa. Kita kayak di pesisir pantai, gitu, rasanya. Jadi, ini kita tag-nya juga sambil menunggu buka upasa. Betul banget. Ini sekitar jam 4 sore, pemirsa. Sambil ditemani dengan Cherry dan Leci. Bener banget, pemirsa Trans TV. Jangan lewatkan kami. Bang, kenapa jadi kayak gini, Bang? Nah, bagus sih sih. Udah dimasukin tuh kayak, kok orangnya jadi kayak telur gitu. Ini gimana? Diklernya sarok. Ini namanya bukan Banovi. Apa? Roti regal campur margarin. Ini suami dikasih makanan telur-elucong. Nggak, nggak enak, enak. Ntar enak, Nibang. Udah, ini kita pindahkan ke sini. Tuh, emang gitu warnanya? Atau coklat? Kurang-coklat sih sih. Berarti kurang gitu, kurang bosong. Kurang sih. Ini, jadi. Ya, enggak apa aja, kayak gini lah. Dan karamellnya udah jadi, seperti ini. Ekspetasinya itu rada-rada coklat gitu, tapi jadinya kayak semacam telur gini ya. Ya, enggak apa aja, ini karamel lah ya. Kita nanti coba rasanya gimana. Karena waktunya kita hancurkan biskuitnya. Dengan cara? Di, di chopper. Aku dibutuhin nggak nih? Dibutuhin dong, Bang. Gimana? Kalau kalian emang nggak punya chopper, kalian bisa dihancurin manual gitu. Berarti, Abang ini ya? Yakin? Paling tega ya? Oke, siap. Kita kesihkan, yang tadi udah di-chop. Tambahin lagi. Buat temen-temen, boleh kalau yang enggak suka terlalu halus, jangan terlalu halus. Itu warnanya? Itu mani itu dulu. Jangan dimasukin di situ. Liatus? Bentar, bentar dituang. Sini. Oh. Nah, ini kita pakai teksturnya yang benar-benar halus kayak begini. Sudah lelelis semua, tuang lagi. Taruh sini dulu warnanya dulu. Dikit dulu. Stop. Lagi. Eh, pelan-pelan, Bang. Ini yang aku mau lagi. Teksturnya ini gimana? Apa? Regal. Regal kayak kot ya? Iya. Stop, stop, stop. Santai, Bang. Enggak segitu sih. Ntar kamu kebanyakan, Bang. Tau, lapar. Jangan lupa gitu, Bang. Udah ya, ini ya. Kita sisihkan. Jam mendekati muka puasa, kita semakin panik, pemirsa. Sekarang, ini tadi, ini ya. Ini ya, terjumpa segini. Iya, tapi setengahnya. Ini yakin ya, Bang? Iya, yakin. Ini pekan dulu, Bang. Ini jangan lupa ya, air esnya 200 ml. Ini, bangnya. Hmm, enggak berbau sih. Kamu digabung gitu. Diaduk-aduk. Itu karamelnya beku ya? Kok enggak beku ini ya? Oke lah. Segitu penting, Kak. Laginya juga di bakalan dikasih. Emang, kan ya. Taruh di bawah. Nah, dibegin gini, Bang. Bisa enggak? Bisa. Coba. Aku uang dulu. Enggak, kamu regal juga. Switch, kamu sini sekarang. Oke. Ini kayak perasamanan gini ya. Selanjutnya. Air cream. Sebenarnya sini dulu. Tapi kita mau pakai coklat. Coklat ya. Wuuuuh. Oke. And then, pisang. Kenapa kok enggak sejadi yang kayak di YouTube-YouTube gitu sih, Bang? Ini pakai tangan gini. Iya. Ini pakai tangan gini? Iya. Kenapa pabie brimnya terlalu menyenangannya? Tidak berselera. Jangan dong. Enak gini. Wah, enak lho, Bang. Ini makan apa sih ini, Mami? Daddy, gak boleh gitu. Shhh. Ini ngikut semua. Pisangnya. Pengen aduk jadinya. Pisangnya kurang ya, Bang, ya? Pisangnya kurang. Ini cukup ya. Dengan keyakinan gitu. Meskipun nanti hasilnya fail, harus dengan yakin. Maka begitu. Bagus loh dari samping. Dari samping bagus banget. Iya. Iya, jatuh semua. Sabur gini dong, biar bagus. Dan udah jadi, Bang Novi-nya. Ini Bang Novi ala Dewa Gita. Betul. Suami versus istri. Ini baunya sih enak banget, Asteria belum buka. Dari samping gimana nih? Lumayan ya? Dari samping lumayan lah ya. Oke. Next menu adalah es buah. Yap, es buah. Di sini cuma dikit banget. Di sini ada melon emas. Golden. Golden melon. Kok tebi tau aku sih? Ini ada semangka, ada bijis rasi, ada nata de coco, ada kolang kaling. Wah, kolang kaling ini favorit banget nih? Iya, ada es batu. Ini dipakan. Ada sirup merah. Terus ada air. Udah, coi aja. Oke, let's go. Let's go. Dan ini pastinya gampang banget ya. Gampang banget ya. Dan pasti berhasil. Dan pasti berhasil. Untuk buahnya bisa dipotong sesuai selera. Bisa kasih kecil, besar-besar. Boleh. Atau dibentuk-bentuk juga bisa. Bisa. Yang dibulut-bulut gitu kan? Iya. Next, mangka. Langsung kita potong. Wuh, seger banget sebenernya. Oke, let's try. Oke, selagi abang potong, kita mau menyiapkan bijis rasi dulu. Grogi ya? Sepertinya. Sudah, aku masukin di mangkuk. Gitu. Amas. Kamu matanya jadi gede banget. Hehehe. Gede banget. Ntar biar digelesuk, terlihat banyak. Banyak. Iya, ini enak deh koko. Wuh. Tapi kalau juga kebanyakan buah gitu juga ini enak ya. Iya, iya. Misalkan kayak jeruk, strawberry, anggur. Jadinya rujak. Jadinya aneka macam buah. Aneka macam es buah. Dia ada jadi satu. Bang, ini gede banget sih. Gapapa. Banyaknya ternyata. Banyak bang. Ini banyak banget lah. Iya. Selanjutnya. Siruk. Waduh, masas nih mommy. Nih. Dua centang aja. Dua centang aja. Eh, astaga. Dukan. Encer banget nih. Encer banget sih. Oke. Selanjutnya lagi. Selanjutnya lagi. Ah. Sip. Wuuuh. Merah. Iya elah. Cantik amat begini loh. Tadaaa. Es gua ala nama kita sudah selesai. Jadi. Kita sambil menunggu untuk berbuka puasanya. Wuuuh. Kita merasih dulu ya. Turut. Selanjutnya udah buka puasa. Udah buka puasa ya. Hehehe. Kok enggak? Nah apa sih Didi? Enak dong. Enak dong. Buda dulu. Buda dulu. Mari kita santem. Eh, yang mana dulu nih? Oh iya. Ayo yang mana dulu. Ini dulu. Ayo. Oh iya. Minum dulu deh. Minum dulu deh. Inovated banget sih yang apa? Pelangkaling. Pelangkaling. Abang dulu deh. Ada ga nih? Eh ini nih. Ini yang banyak pelangkaling. Coba. Alhamdulillah. Serupnya enak banget. Enak banget. Enak banget terlalu manis. Hmm. 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 Enak banget. Cuman. Kamu memotong buahnya kebesaran bang. Oh iya. Hmm. Buahnya gede dia. Jadi kayak ga makan es. Makan buah nih. Tapi enak. Hmm. Hmm. Sirupnya menyatu ya? Hmm. Hmm. Sos nih seger banget. Kalian lagi coba. Pelangkaling. Kita tadi pakai sirup tropicana. Hmm. 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 Wah seger banget sih. Hmm. 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 Abang suka pelangkaling ya? Hmm. Hmm. Maka pakai sih seputus uimmDrculo ini line belusif. Untuk kitasnya? Mm. Untuk kitasnya jelek banget brought them down the . Hmm. 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 Coba Banovin ya. Semoga enak ya. Semoga enak ya. Semillahirrahmanirrahim. Banyak, terlalu creamnya banyak. Enak ya? Kayak bawah. Ayo. Kayak gini ya. Ini apaan sih, Bang? Ini sumpah enak banget. Bukan enak, tapi enak. Tapi ya cukup ada manisnya lah ya. Barangnya gak gini, Bang. Gimana? Ini enam ya. Iya. Gita empat sih ini nilainya. Penyamu ini karamel ya? Nah, betul. Karamel gak jadi. Pasti manis banget. Iya. Bang! Coba penyamu. Gue yang penyamu. Kalo penyamu gak ada rasanya. Punyamu terlalu manis. Gak ada rasanya. Nah, ini super enak banget. Ini super enak banget. Dan buat kalian yang tau penyebabnya kenapa ini enak bisa komen di bawah. Tadi masa satu prosesnya. Gita kurang apa, kurang apa, kurang apa bisa komen di bawah banget. Atau apinya harus pake obor. Gita lihat resepnya juga sama sebenarnya. Ya, mungkin kurang tangan gitu. Beda tangan. Beda hasil gitu ya. Maafin istimu ya, Bang. Kayak yang tadi gara-gara kamu temenin. Maksa sih. Efek ya? Next, bikin lagi ya. Iya. Semoga video ini menghibur teman-teman. Benar. Jadi, ini resep gagal. Jangan dicontoh. Tapi resep 2 nya, ini enak parah. Serius? Apalagi suka sirupnya, karena kita pake sirup tapi karena slim ya. Enak parah. Enggak terlalu manis juga. Enak banget. Semoga video ini menghibur teman-teman. Setelah tinggalkan puasa. Sementara gebaran. Benar. Jangan lupa like dan subscribe. Dan buat kalian bisa komen di bawah. Favorit ajil kalian apaan sih? Komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Abisin, Bang. Abisin. Es buahnya aja.